Kebalikannya crescendo ya, jadi dari volume keras ke kecil. Yang bunyi ini. Yang blus katanya harus dengan jiwa, nge-soul. Nge-soul sepatu. Soul sepatu. Berusaha menjiwai, tapi lahirnya bukan dari dunia blus ya, rasanya cuma pura-pura menjiwai, baper. Pencitraan, pencitraan blus. Oke aku tadi kan baca-baca komen kan, ada yang nanya nih, dan aku juga belum pernah bahas ya di tutorial-tutorial. Mbak gimana caranya cara melatih dinamika? Latihan dinamika. Terus ada juga pertanyaan yang serupa, tapi jawabannya sama. Mbak kenapa sih aku udah main gitar sudah benar tapi kok biasa-biasa aja rasanya nggak enak? Berarti kan... Nggak enak tuh, padahal dia udah, secara teknis itu udah benar. Udah benar, note-nya udah benar, mainnya udah benar, semuanya udah benar. Tapi kok rasanya kayak hambar, kayak sayur kurang garam. Terlalu banyak garam juga asinan ya, lebay. Maksudnya lebay tuh main musik terlalu gaya juga. Oh iya. Juga lebay. Tadi kayaknya gaya tadi. Gaya mungkin pura-pura anudok. Karena nggak punya, kalau ini masuk ke ornamentasi, maksudnya menghiasi. Mbumbu-mbumbunya. Nggak ada trimolo-nya, tapi selain trimolo kan juga bisa buat... Oh namanya trimolo ya? Yang ini. Bukan handle. Kok aku bilangnya handle? Handle kan pegangannya. Pegangannya handle. Ininya trimolo. Oh. Oke. Sama, istilah trimolo juga ada di klasik juga. Iya. Oke ini yang terlika. Kalau itu trimolo yang di pasif. Iya. Tapi kalau di... Gimana caranya kalau nggak ada trimolo? Ya banding. Tangan kirinya yang ini ya? Iya. Yang eksekusi gitu. Iya. Tapi beda tetap. Nuansanya juga beda. Antara vibra... Pakai ini. Vibrato trimolo. Sama. Vibrato zeri. Beda. Ada juga yang stang-nya di goyang-goyang emang ngefek gitu? Ngefek? Coba, coba. Misalnya... Atau di sini? Aku baru sadar ngomongnya stang. Stang beat pun. Padahal orang ngomong stang. Ngomongnya kok stang sih? Naik. Naik giter. Aku tewek ngomongnya stang. Ya nggak apa-apa. Itu intinya paham. Nah itu latihan dinamikannya gimana gitu kan? Iya. Jadi yang tadi jawabannya kan mungkin... Dia mungkin mainnya rata. Maksudnya? Flat. Flat. Jadi volumenya ya segitu terus. Nggak dibikin gradasi-gradasi gimana gitu loh. Jadi yang paling penting dinamik. Podasi dasarnya untuk menghidupkan sebuah lagu. Kemainan. Dinamik itu kita harus kenali. Ada. Contohnya misalnya di instrumen akustik ini kan dinamik range-nya itu terbatas. Nggak kayak di elektrik yang ada amplifier gitu kan. Kita harus tahu paling lemah suaranya itu seberapa. Segini. Kalau terlalu kenceng. Nggak basing. Jepret-jepret ya. Ngefret. Tapi bisa juga kalau yang udah terlatih walaupun keras tapi dia nggak basing loh. Ya. Ya kan. Aku masih belum bisa gitu. Makanya itu harus dilatih. Nggak bisa. Cukup dengan perasaan itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Karena hubungannya kita ngontrol-ngontrol powernya tahu. Cuman secara teknis kualitas gitarnya bagaimana. Ada yang di geber juga dia nggak ngefret. Nggak basing. Gitu ya. Ya. Jadi mungkin dari range 0-10 itu kita harus latih terus ya? Dan harus tahu. Volumenya. Setiap instrumen yang dia pegang. Ya kan. Jadi misalnya gitar A gitu. Dia hanya mampu di forte tetesimo. Fortesisimo Fortesisimo Itu seberapa Kita skalanya misalnya dari 1 sampai 10 Gitar ini cuma mampu di 7 Yaudah jangan dipaksa di lebih dari 7 Terus Satunya itu seberapa Harus tahu Jadi dia punya rentang Power Rentang kekerasan suara itu 1 sampai 7 Nah 1 sampai 7 harus dimanfaatkan Dengan baik Jangan 7 terus kalau main lagu Blayer terus Kalau balapan Balapan aja Kalau nikung dia ngurangin gas Oh jadi Disesuaikan dengan gitarnya juga ya Aku kira cuma dari tangannya kita Kita harus mengenali benar Karakter gitar ini rangenya seberapa Jadi beda gitar beda perlakuan Iya Beda perlakuan Meskipun ada standarisasi Tapi tetap beda Aku pikir Beda dengan elektrik Amplifikasi sudah Sudah mengalami amplifikasi Pengeras suara Tetap ada rent dinamik Cuma gak se-sol Gak se-apa ya Bahasa aku tuh istilahnya gak se-natural Gitar akustik Gitar akustik Iya Benar-benar murni dari kita ya Gitar akustik Iya misalnya Ini gitar ini ya Dia Kencengnya segitu Orang standarnya jarak 1-2 meter Orang tuh denger Tapi beda ketika kita main di panggung Di depan penonton Suasananya tuh beda Kita biasa dengerin dengan rent sekian Tidak main panggung Rasanya kecil banget Iya Apalagi yang Pertunjukan akustik yang pure unplugged Gak pake kabel Gak pake direct Gak pake todong Itu Rasa banget supi banget Bener-bener Rasanya tuh kayak kurang kenceng Jadi mainnya otot Iya Gimana gas terus Iya Dinamiknya gak ada akhirnya Karena dia sebagai pelaku Apa Sebagai pemain Dia merasa kurang-kurang kenceng Di noise Di sekitar kita Iya Iya Bener Iya kita ngalamin juga Iya kan Kita latihan Disini enak misalnya ya Suasana akustiknya Segini Ketika dipindah tempat aja Di luar aja Di luar itu udah beda Makanya itu fungsinya Salah satu fungsi Cekson Pengenalan venue Tempat Makanya kalau akustik Sebenarnya idealnya Di tempat tertutup ya Indoor Iya Idealnya Atau semi lah Kita main di lapangan Yang orang gak denger lah Iya Motor lewat Generaan lewat Orang begitu banyak Kalau yang banyak nonton Eh kalau yang nonton banyak Kalau gak ada yang nonton Tapi keuntungannya Kalau salah gak gitu Gak gitu Tapi gimana orang Mau nikmati musiknya Kalau yang kita mainkan aja kecil Terus kembali lagi Ke dinamik itu Aku dulu Waktu sama guruku dulu Latihannya itu Ya suruh petik aja Petik A Bebas Misalnya petik Senar 1 2 3 Sama bas Bareng ya Misalnya Misalnya E minor Itu juga boleh Itu juga boleh Nah kita bayangin tuh Ini kita di volume 1 Ini di volume 2 Oke Sampai 10 Oke Gitu Itu terus Diulang lagi 1 sampai 10 Balik lagi Dari 10 9 8 7 Nah itu Jadi kayak orang-orang Dengerin radio Apa itu Di Kecilin lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Kalau waktunya panjang Lebih Kita lebih Gampang ya Mengaturnya ya Tapi kalau waktunya pendek Nah itu harus Estimasi Timingnya Itu harus tepat Ada istilahnya Kalau di Bahasa Musik Apa Crescendo Oh iya Crescendo Crescendo Ini Crescendo Crescendo itu Dari Pelan Ke Dari volume Pelan Ke Keras Kalau dihitung Secara ketukan Misalnya kita cuma punya Jatah 4 ketuk nih Tapi harus Crescendo Atau harus Dikrescendo Harus dimaksimalin Dengan 4 ketuk itu Harus mencapai titik Titik dimana dia Keras yang diharapkan Gitu loh Keras banget Namanya Fortesimo Fortesimo Bahasa klasiknya ya Keras banget Keras Keras sekali Fortesimo Coba Kalau 4 ketuk Kamu gimana Tinggal ketukannya Temponya seberapa Misalnya gini Tam 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 Dari Crescendo Kita bikin Crescendo Dari pelan Coba kamu temponya 2 Baga Part Kalau kebalikannya Maksudnya gini Orang kalau Crescendo kan Power standarnya Di lagu Nada-nada Sebelumnya Dia main Ya Segitu Kita bisa naikin Gitu loh Makanya Maksudku Ketika kamu Gitar ini Balik lagi ke tadi Misalnya gitar ini Range nya Cuma sampai 7 Dari awal lagu Kamu cuma main Di power 7 7 terus Ketika ada Crescendo Gak bisa Nangkat Jadinya Jadinya jepret Jepret-jepret tadi Jadi harus dikurangin Kalau kenceng relatif Lebih mudah Tapi kalau pelan Ini relatif Lebih susah Lebih susah Karena kita benar-benar Kontrol Touch Supaya Ini gerakannya Dikit ya Dikit tapi tetap Benar Tapi tetap bunyi Tetap jelas Tone nya tetap jelas Terus Temponya juga Tetap stabil Sepelan-pelan nya Salah Ini benar Harus dirasakan benar Setiap sentuhannya Sentuhannya Kayak iklan ini loh Jadi Waktu kita Menempel Di tiap senar Itu benar-benar Ya stabil Pelan stabil Tapi tetap ada Aksen nya Nah aksen ini Untuk mempermudah Apa ya Namanya Ketukan Ya Siklus ini Perputaran Tiap pattern Petikan Misalnya Contoh disini Pattern petikanya Kita mau di senar berapa Atau di ketukan berapa Mau dibikin aksen Kalau ini misalnya Di senar Aksen itu dikasih Dikasih tekanan ya Aksen itu tekanan Dikasih tekanan Ya gitu loh Mempermudah Mempermudah Tapi juga jangan terlalu Jomplang Jangan terlalu signifikan Ada 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 dimana Kayak Hentakan gitu Iya Aksen ya Iya aksennya Simbolnya kalau di partitur Kayak Tanda Apa Lebih besar Lebih kecil ya Lebih kecil lebih besar Nah sekarang coba yang kalau crescendo Eh decrescendo Crescendo ya Misalnya kita main di power yang segini ya Kebalikannya crescendo ya Jadi dari volume keras ke kecil Tiga Ketunggi Tiga 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 Kalau pelan namanya Ritardando 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 atau Ralentando Itu temponya Makin lama makin pelan Tapi powernya Tetap Powernya tetap Biasanya buat Ending lagu Ritardando atau Ralentando Nah kebalikannya itu Yang temponya makin cepat Namanya Akselerando Akselerando Kalau akselerando Biasanya ada dimana Kalau yang temponya Makin lama makin cepat Biasanya kalau mau ke Kalau di struktur lagu pop Mau ke Apa Ref Mau ke ref Mau ke klimaks lagu Atau ke tema-tema baru Temponya makin cepat ya Biar dilihat kontras Antara sebelumnya dan Masuk ke bagian tema baru Atau ref Apalagi dinamika itu Ada lagi Awal laku juga bisa loh Awal laku juga bisa ya Kalau plus tadi Terus lagi gitu ya Oh iya bisa bisa Ada juga namanya Fermata 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 itu Simbolnya Koma lah Kalau ngomong di koma Itu loh Dikasih ya Dipulih Diperpanjang sesaat Boleh memperpanjang ketukannya sesaat Ampekan sih Ampekan sih Ngomong nyorocos Sama sebenarnya musik Tanda-tanda yang ada di musik Dinamik Apapun Sama kayak kehidupan kita Kayak orang ngomong Kayak orang Balapan motor Kayak orang Jalan Jalan loh Ya ada kalanya kita harus berhenti sejenak Ada kalanya harus ngebut Sama kayak orang Kebut-kebutan tadi ya Mau belok aja Dia Ini apa namanya Ngurangin kecepatannya Betul Nah berarti sama Tadi jawabannya yang tanya tadi Kalau misalnya main gitarnya Perasaan udah bener Kortnya udah bener Mainnya udah bener Tapi kok rasanya Ambar Ambar kenapa ya Nah mungkin gak pernah latihan dinamika Sekali-kali di Bukan sekali-kali ya Harus dilatih itu Harus Harus dilatih Biar Mainlah musik dengan perasaan Nah Jadi kalau musiknya lembut Ya kita mainnya lembut Mainnya Keras ya kita mainnya keras Jadi yang denger juga bisa Tersampaikan Apa namanya Emosi lagunya Ya itu menurutku salah satu Bukan kekurangan ya Tapi orang yang gak Bisa baca notasi balok Biasanya Melatih Kepekaan Dia bermain itu Auditif Dengerin-dengerin Dari dengerin Dan referensinya itu tergantung Kalau yang formatnya musik Band-band Itu kan tetep Kurang-kurang detail Iya kurang detail Kalau instrumental lebih detail Iya Kalau instrumental lebih detail Makanya aku sering denger lagu Misalnya mainnya bener-bener bagus ya Lagunya Melo Sedih Terus bagus Bisa sampai nangis loh Iya Itu saking dia mainnya bener-bener Penuh perasaan Disini bener-bener dijaga Bener-bener lembut Dia lembut Itu yang gak lebay kan Iya gak lebay Ya natural Yang kamu kasih referensi itu loh Michael Cobrin itu loh Kan bisa Kalau kita dengerin bisa Wuh Bisa kayak gerantes Semua yang gerantes Itu bisa dihasilkan dari Teknik yang sudah Dia kuasai Dinamik yang sudah Dia kuasai Penjiwaan gitu ya Interpretasi Jadi yang denger bisa Iya Dan karakter lagu tersebut Iya Berarti Supaya bisa main dinamika dengan baik Itu kita Tekniknya harus Katam dulu ya Tekniknya Maksudnya kita mainnya Teknik ini maksudnya bukan skill ya Teknik disini maksudnya Teknik di lagu itu Menyikapi Dinamik itu tadi Minimal itu ya Orang Gini Ada yang main gitarnya biasa Tapi karena dia tahu betul Kapan menempatkan dinamika lagu itu Enak Enak Walaupun kotinya salah-salah enak Tidak kok Aku lihat beberapa Hektaris Paling kerasa Kalau kita ngadep langsung gini Misalnya kamu gitu Main Wah ini gak orang Enak main gitarnya Bukan karena hanya dia pandai Atau dia jago Atau Kadang yang biasa pun Dia hanya segeda Tapi dia tahu Memainkan dari hatinya Iya Iya Jadi kadang kita udah Wah kalau yang ini main Mesti enak Iya Ini main mesti enak Buk kamu salah Enak Satu maupun dia enak Gitu Ada yang kayak gitu Iya Berarti kita harus Tetap Latihan Iya Dinamika Dan menjaga hati Oh iya Latihan dinamik Gak punya hati sama aja Oh iya Main Laku gak punya hati ya Bener Gak bisa menyampaikan dengan baik Iya Iya Hati sebagai sumber Salah satu sumber fondasi Kita bermusi Makan snack dulu Mari kita tidur Mari kita tidur ya Oke